Jadi ada misu iring soal Genshin akhir-akhirnya ya Mana pengisi suara English-nya itu pengisi suara NPC sama pengisi suara Paimon Bahkan belum mendapat bayaran selama beberapa bulan Sampai mereka itu kesusahan atau struggle untuk ngebayar Ren Atau sewa ke rumah mereka lah, departemen mereka mungkin ya Kalau Ren biasa kesitu pengacunya Jadi ini kenapa gitu Genshin Impact loh Masa Paimon-nya nggak dibayar ya kan yang versi English Ini pasti merusak nama mereka banget ya Jadi saat ini dia lagi komplain dan masih fresh itu 13 Juli kemarin Jadi mereka keluar-keluar mengenai project yang menghasilkan billions atau miliaran dolar ini ya kan Kenapa kok bayar gaji aja susah gitu Disini dia juga komplain karena perusahaan ini tuh bukan union katanya Kenapa memang mesti union gitu Gue juga kurang paham Kalau union tuh lebih ke serikat ya Jadi dia nggak bisa nyewa lawyernya karena ini bukan union katanya Jadi gue kurang paham di bagian sini ya Mungkin di bagian perhukuman itu kena ya Tapi intinya itulah Mereka protes gaji mereka belum dibayar beberapa bulan ini Dan salah seorang pengisi suara NPC juga udah nge-emailin 5 kali katanya Dan dia juga mengenai Genshin Impact Itu juga belum mendapatkan 4 bulan bayarannya gitu Jadi dia udah menunggu ya kan Tapi masih belum dibayarkan Hmm ini kira-kira yang masalah gimana sih Memang sih banyak yang menduga itu masalahnya bukan sama pihak MiHoYo Atau Hoyo First atau Genshin Impact Melainkan agensi tempat rekaman studio mereka itu ya Hal ini juga semakin diperjelas sama komenannya itu Pengisi suara dilak mengenai hal ini Yang versi EN Please remember that MiHoYo is the publisher Not the recording studio we were through Jadi ini yang masalah mungkin recording studio-nya ya Agensi mereka lah Yang menahan gaji mereka yang belum dibayarkan itu Jadi bisa aja pihak MiHoYo disana itu nggak tau juga gaji mereka itu ditilap Sama pihak studio-nya Karena gue juga ngerasa nggak mungkin dari Genshin-nya itu nggak ngebayar ya kan Mereka sama aja bunuh diri menghancurkan nama mereka sendiri ya kan Atau mereka menghasilkan banyak uang Mustahil lah mereka sampai segitunya ya Mungkin gue rasa ini masalahnya berada pada agensi nih Cuman ya jadinya nama MiHoYo pun atau nama Genshin pun Atau nama Hoyo First pun jadi terbawa buruknya ya kan Kita harap aja lah semoga dengan isu ini semakin menyebar ya kan Apalagi itu yang komplain VA-nya Paimon itu yang merupakan wajah game-nya nih Sampai kedengar ke MiHoYo nanti Jadi MiHoYo pun nanti menuntut pihak agensi mereka recording studio-nya tadi Dan mereka supaya membayarkan gajinya segera ke si itu tadi Ke si pengisi suara ya kan Ya intinya kita simak dulu deh ini nanti perkembangannya seperti apa Dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Dan sekian dulu sampai ketemu di video lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya